Halo teman-teman di First, selamat datang kembali di channel Kora Riftank Dalam video kali ini saya akan membahas dan mereview salah satu koral yang cukup mahal ya Dari Australia, namanya adalah Australian Power Banky Koral Dengan nama latin Homopilia Power Banky Atau dikenal dengan nama Power Banky Jadi koral ini merupakan salah satu permata dari Australia Salah satu koral yang tercantik, LPS tercantik dari Australia teman-teman Warnanya sangat menyolok, yaitu warna biasanya didominasi warna merah dan hijau Yang teman-teman lihat ini bleeding apple Oke teman-teman, sebelum saya lanjut Jangan lupa klik subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi Terima kasih Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya bagi yang sudah subscribe ya Power Banky ini teman-teman ya Sebenarnya sih lebih mirip akantas ya Ini cukup spesial, dia termasuk jenis bleeding apple Dia ada dua warna merah hijau Sebenarnya sih tiga ya, ada ungu juga itu Jadi ini multi-color ya Termasuk grade A, ini sangat mahal sekali ya teman-teman Yang pasti di atas 3 atau 4 juta ya menurut saya Kemudian untuk apa namanya, quick stage nya ya Jadi level bermelihara nya dia moderate Kemudian temperamennya semi agresif ya Kemudian untuk kondisi air Kalau LPS menyukai KH tinggi ya Biasakan untuk kasih KH tinggi supaya dia mekar Kemudian mekarnya itu lebar, besar gitu ya teman-teman Gemuk Nah untuk suhu pasti harusnya dingin ya Sekitar 25 atau sampai dengan 27 Jadi LPS ini sangat menyukai suhu dingin Supaya dia mekarnya maksimal Kemudian kadar garam 1,023 sampai 1,026 Untuk kalsium, KH, dan magnesium Standar ya Orang asalnya ini dari Australia Seperti yang saya bilang tadi Kemudian untuk kebutuhan cahaya nya Dan placement nya Dia bisa ditaruh di bawah aquarium Atau di tengah aquarium Jadi jangan terlalu atas Cahaya nya juga moderate Seperti LPS lainnya ya Jadi Dia cahaya nya cukup saja Gak perlu, gak usah terlalu terang Malah nanti kalau terlalu terang akan Bleaching Nah seperti itu ya teman-teman Sebenarnya sih dia termasuk juga di Family yang seperti saya bilang Yang tadi yaitu Akantastria Teman-teman Powerbank ini teman-teman ya Selain dari Australia Dia juga ada di perairan Jepang Sampai juga Di perairan kita juga ada Cuman mungkin di perairan kita Warnanya tidak secantik yang ada di Australia Jadi Australia itu Warnanya itu lebih Menyala gitu ya Lebih menyala dan Coraknya itu Lebih menarik teman-teman Dari yang ada di perairan kita Untuk powerbanki ya Untuk powerbanki Untuk jenis coral ini Kemudian untuk arusnya ya teman-teman Seperti LPS yang pada umumnya Dia tidak menyukai arus yang terlalu kencang Tapi yang jenis ini memang arus Slow aja udah cukup Kemudian untuk pemberian makannya Seminggu sekali cukup Kita kasih dengan ya LPS food ya Mau macem-macem ada di Marketplace ya Seperti teman-teman boleh cari Oke teman-teman Sekian review tentang Coral Powerbanki Salah satu permata Yang cantik dari Australia Jangan lupa untuk like Comment, share Dan di subscribe channel ini Sampai jumpa di video saya berikutnya Saya ucapkan Happy Raving Sampai jumpa di video saya